Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai Ini berita yang cukup heboh teman-teman Dimana Negara itu membayar Setiap bulan kepada 97.000 PNS fiktif Jadi negara mengeluarkan uang Setiap bulan untuk 97.000 dan ternyata Itu ternyata fiktif dan itu Tidak ada orangnya Sementara negara mengeluarkan uang Dan diperkirakan kerugian negara itu Sebesar 13,6 triliun rupiah Angka yang cukup besar Dan ini informasinya mulai Tahun 2014 sampai 2021 Sampai bulan Mei ini tentunya Nah teman-teman Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Dari CNN Indonesia Melihat potensi kerugian negara Dari gaji 97.000 PNS fiktif CNN Indonesia Badan kepegawaian negara BKN menemukan Data 97.000 data PNS fiktif Puluhan ribu PNS fiktif tersebut Disebut tetap menerima gaji dan dana pensiun Meskipun tak memiliki keberadaan yang jelas Ternyata hampir 100.000 Tepatnya 97.000 data misterius Dibayar gajinya Dibayar iwan pensiunannya Tapi tak ada orangnya Kata Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bimaharia Wibisana Dalam tayangan Youtube Pengumuman BKN Kick-off meeting Pemutakhiran data mandiri Senin 24 Mei 2021 Yang menjadi pertanyaan saya adalah Siapa sebenarnya penerima Dana PNS fiktif itu Dan ini harusnya menjadi garapan dari KPK Untuk menelusuri lebih dalam Sebenarnya siapa penerima Dana fiktif itu Dan ini saya pikir Cukup mudah Karena pembayaran dari negara itu Lewat rekening Dan tentunya rekening itu kan ada orangnya Padahal Menurut data dari BKN 97.000 adalah PNS fiktif Keberadaan ASN fiktif tersebut Tentunya sangat merugikan negara Pasalnya Pemerintah tetap mengeluarkan anggaran Untuk membayar gaji Maupun dana pensiun dari APBN Lantas Berapa besar potensi kerugian Yang ditanggung negara Akibat ASN fiktif tersebut Sebagai gambaran Gaji PNS terdiri dari Gaji pokok Tunjangan generja atau Tukin Dan tunjangan melekat Seperti tunjangan keluarga Tunjangan pangan Dalam bentuk uang Dan tunjangan jabatan Atau tunjangan umum Gaji pokok PNS Gaji pokok PNS diatur Dalam PP nomor 15 Tentang gaji PNS Dalam aturan itu Ditulis bahwa Gaji terendah PNS Yakni PNS Golongan 1A Dengan masa kerja Di bawah 1 tahun Sebesar 1.560.800 Apabila mengambil Perkiraan kerugian negara Dengan berbasis Gaji PNS terendah Maka potensinya Mencapai 151,39 miliar Perbulan Perhitungannya Berasal dari Gaji PNS Golongan 1A Dengan masa kerja Di bawah 1 tahun 1.560.800 Kali Dengan 97.000 PNS Fiktif Sementara itu Data tersebut Ditemukan Pada tahun 2014 Lalu Dengan demikian Negara tetap Menggaji Para PNS Fiktif Tersebut Selama 7 tahun 6 bulan Atau 90 bulan Hingga Mei 2021 Jadi Potensi kerugian negara Kembali berlipat Menjadi 13,62 Triliun Rupiah Perhitungan tersebut Didapat Dari Potensi kerugian negara Sebulan Sebesar 151,39 Milyar Dikali 90 Bulan Jadi Kerugian negara Cukup besar Yaitu 13,62 Triliun Ini perkiraan Teman-teman Dan ini memang harus Ditelusuri Sebenarnya Siapa Orang-orang yang Menerima Gaji PNS Fiktif Tersebut Angka perkiraan Kerugian tersebut Masih Menggunakan Dasar gaji Terendah PNS Yaitu PNS Golongan 1A Dengan masa kerja Di bawah 1 tahun Sebesar 1.560.800 Sedangkan PKN Tidak Merincikan Golongan Dari Para PNS Fiktif Tersebut Sehingga Ada potensi Perkiraan Kerugian negara Lebih besar Dari 13,62 Triliun Jadi Itu Kalau Dihitung Teman-teman Gaji Dari Pegawai Golongan 1A Ini Diperkenalkan Mencapai 13,62 Triliun Nah Bayangkan Kalau Jabatan Sampai Golongan 4 Akan Jauh Lebih besar Makanya Ini KPK Harus Segera Bergerak Untuk Menelusuri Terkait Gaji PNS Fiktif Tersebut Perkiraan Kerugian negara Itu Juga Belum Memasukkan Hitungan Tunjangan Yang Diterima Oleh Para PNS Fiktif Pasalnya Besaran Tunjangan Yang Diterima PNS Bervariasi Tergantung Pada Intansi Atau Lembaga Yang Membawainya Sementara Itu Kementerian Keuangan Kemenku Mengkapkan Akan Menelusuri Data 97.000 PNS Fiktif Tersebut Hingga Saat Ini Kemenku Mengaku Belum Mengetahui Informasi Soal 97.000 Data PNS Fiktif Namun Masih Menerima Pembayaran Gaji Hingga Dana Pensiun Baru Dengar Ini Kemenku Akan Segera Telusuri Ujar Kepala Biru Komunikasi Dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Pospasari Kepada CNN Indonesia Dotcom Nah Itu Teman Teman 17.000 PNS Fiktif Menerima Gaji Di Bulan Enak Ini Tidak Kerja Tetapi Menerima Gaji Di Bulan Dan Bukan PNS Karena Ini PNS Fiktif Nah Temuan Ini Memang Sebaiknya Harus Dicek Ditelusuri Baik Dari BKN Maupun Dari Kementerian Keuangan Juga KPK Karena Ini Adalah Merugikan Keuangan Negara Kalau Sudah Merugikan Keuangan Negara Itu Namanya Korupsi Dan Harus Segera Dipongkar Kasus Seperti Ini Jangan Sampai Ini Dibiarkan Seperti Kasus Yang Lain Yang Akhirnya Menjadi Tidak Jelas Karena Itu Kita Sebagai Masyarakat Tentunya Menuntut Kepada Pemerintah Untuk Transparan Dalam Hal Ini Jadi Dalam Hal Pemberian Gaji Kepada PNS Saja Ini Menjadi Masalah Berarti Ada Administrasi Yang Tidak Benar Dalam Pemberian Gaji Kepada PNS Yang Semestinya Ini Tidak Merima Gaji Tetapi Malah Digaji Oleh Negara Dan Ini Kejadian Ini Ternyata Sudah Mulai Tahun 2014 Sampai 2021 Dan Kerugian Negara Kalau Ditaksir Tadi Mencapai 13,6 Triliun Itu Kalau Dihitung Dari Gaji PNS Golongan 1A Bayangkan Kalau Di Atas 3A Atau 4A Ini Menjadi Jauh Lebih Besar Kerugian Negara Yang Ditimbulkan Oleh PNS Fiktif Nah Teman-teman Ini Kabar Yang Mengejutkan Bagi Kita Semua Di Tengah Kita Semua Tengah Mensoroti Kinerja Di KPK Karena Ada 75 Bagai KPK Yang Ini Dinonaktifkan Oleh Fili Bauri Ternyata Muncul Kembali Kasus Korupsi Yang Lain Yaitu Kerugian Negara Atas Pembayaran PNS Fiktif Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh